jadi ini teman teman jadi kalau kita lagi jaga buah seperti ini ini kan udah kemarin tuh baru dipanen sebulan yang lalu cuman ini udah jadi lagi yang kemarin yang baru yang dia seperti ini ya mana ya sabar teman teman nah yang masih seperti ini nah dia udah jadi lagi kuning kuning seperti itu teman teman udah rame ya jadi kita lagi jaga buah bukan hanya sekedar dari obat teman teman seperti rumput seperti ini kan ini kita gak bakalan kasih rondap atau gramakson teman teman kita babat gitu gramakson boleh cuman karena daunnya lagi dahannya lagi rendah banget seperti ini ini teman teman nah seperti ini ini kan sampai ke bawah ini bakalan gosong teman teman kalau di gramakson ini bakalan gosong kalau kena gitu sementara kalau dia di rondap dia bakalan jatuh semua teman teman jadi ini kita di proses ini di hari ini kita buat rumput kita ini ini dibabat teman teman ini teman teman boleh tengok sendiri kan dibabat itu bersih beda sama itu teman teman itu belum dibabat karena memang babatnya belum selesai teman teman gitu kita babatnya belum selesai ya itu yang kerja bukan saya teman teman itu ada lagi yang gue tanya teman teman gitu ini kan belum dibabat dan ini yang sudah teman teman jadi kalau teman teman penasaran gimana cara proses pembabatannya ayo kita sepil teman teman orangnya ada di bawah itu mungkin buat teman teman udah denger ya suaranya ya itu dia itu OO mitri yang babat teman teman dia ngebabat 300 batang jeruk berarti 1 hektare teman teman 1 hektare ini lahan ini sekitar 1 hektare kurang lebih ya jadi dia yang babat dia yang borong bang dekatin bang mohon maaf teman teman saya gak berani deket-deket teman teman soalnya itu tajem banget teman teman itu pakai mesin ya mesin babat buat teman teman khusus di petani mungkin banyak lah yang udah tahu sejenis mesin babat itu teman teman ya langsung rapi teman teman langsung rapi tuh jadi kalau kita lagi jaga buah kita seperti itu teman teman kita gak bakalan geramakson kalau rumput udah tinggi seperti ini kita gak bakalan geramakson teman teman eh iya maksudnya gini teman teman sorry sorry kita gak bakalan rondap kalau geramakson boleh tapi kalau buat jeruk seperti ini dia sampai ke tanah gini saya sarani jangan teman teman karena yang disini ini seperti ini yang saya jelaskan tadi ini bakalan jatuh teman teman dan bakalan gosong sementara kalau dia rondap dia bakalan jatuh semua jeruknya stres teman teman jadi ini memang buat satu pusingan ini itu gak dirondap gak digeramakson tapi dibabat teman teman ya karena memang buahnya ini lebih meledak daripada yang semalam kayaknya teman teman ya paling nanti beda beda 2 ton gitu lah mungkin nanti sampai 10 ton atau 11 ton gitu teman teman tuh teman teman tengok tuh teman saya lagi sipil dulu rasanya bang ambillah satu manisnya manis kata teman teman manis bang manis nah seperti ini teman teman ini udah gak bagus ini udah kena lalat teman teman ini udah berlobang dia kan ini nah ini itu kan nampak lubangnya teman teman kalau kayak gitu letakkan baru dipijak teman teman kenapa dipijak bang iya teman teman jadi kalau udah seperti ini dipijak gini kan dia lebih sering biar lebih cepat kering kalau kena matahari jadi gak memancing lalat hama yang lainnya gitu nah nanti kalau yang ini udah panen yang merah merah yang tadi itu teman teman yang merah merah seperti itu udah panen nah ini bakalan nyusul lagi teman teman jadi itulah video dari saya hari ini teman teman jadi ini adalah pengetahuan saya di jeruk ya teman teman ya jadi kalau ususnya buat jaga buah seperti ini kita lagi rawat-rawatnya buah ini kita gak bakalan rondap teman teman kita gak bakalan merondap tapi kalau dia pohon tinggi dahan tinggi kita berani gramakson teman teman kita berani obat tapi dia pakai obat gramakson seperti di video saya sebelumnya tapi kalau seperti ini dia dibawa seperti ini kita bakalan babat seperti ini teman teman nah gitu dia oke next sekian dulu teman teman jangan lupa support terus channel ini jangan lupa subscribe like banyak-banyak teman 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 ya karena kita mau lanjut kerja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh